Halo Tribuner, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Denza Falevi, wartawan Tribun Jabat.id. Saat ini saya sedang berada di Stadion GBLA melaporkan bahwa jelang-jelang pertandingan penyisian grup C Piala Presiden 2022 antara Presip Bandung melawan Persebaya Surabaya pada malam ini terlihat ribuan bobotoh mulai membadati Stadion GBLA ya Tribuner. Ada pun pada tadi beberapa menit yang lalu telah terjadi perusahaan dimana bobotoh sempat menyebol pagar yang kalian saksikan disini dimana para bobotoh karena mengantri lalu lama untuk memasuki arena stadion dimana para bobotoh ini mewajibkan menunjukkan tiket masuk pertandingan Presip Bandung Persebaya untuk malam ini ya Tribuners. Jadi para bobotoh yang mengantri di luar stadion ini diwajibkan menunjukkan tiket untuk memasuki area stadion ya Tribuners. dan tadi para bobotoh yang tidak sabar mengantri akhirnya menjebol pagar yang kalian saksikan ya Tribuners. Namun saat ini para supporter mulai kondusif untuk memasuki arena stadion karena pihak petugas kepolisian juga telah bersiaga langsung di depan. para bobotoh yang atau para bonek yang akan menyaksikan terus berdatangan hingga malam ini. Ada pun supporter dipersilakan masuk ke area Tribun. penonton pada pukul 6 sore nanti atau tepatnya 2 jam sebelum pertandingan dimulai. Namun sekarang karena membeludaknya para supporter yang hadir ke stadion GBLA pihak panitia pun telah bersiaga di setiap pintu masuk dan saat ini para supporter telah diperbolehkan memasuki area penonton atau Tribun penonton ya. Jadi seperti ini pemandangan di stadion GBLA pada sore hari ini menjelang pertandingan Persib melawan Persebaya yang akan terlangsung nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian saya Denza Kolevi, wartawan Tribun Jember TID melaporkan dari Stadion Gora Bandung Lautan Api Kota Bandung.